Hai Nah teman-teman kali ini laptop yang kedua ini udah nyala cuman masih ada lagi problem yang harus diselesaikan ini jadi gimana bro terspek tidak hidup terspeknya enggak berfungsi nih ini terspek terus nah terspek tidak hidup keyboard juga tidak berfungsi jadi penyelesaiannya mau menyelesaikan terspek dan keyboard ini enggak berfungsi ini teman-teman ini kondisi udah udah tertancap ya Coba kita balik dulu ya teman-teman ya hai 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 nih kan jadi ini laptop Lenovo eh ideal pet touchscreen jadi mau di perbaiki touchpad dan keyboard tidak berfungsi tidak berfungsi tinggalkan hai hai mak Щ hai hai jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya gitu ya kalian bisa nanti aku taruh link ini link apa akun Facebooknya Raka di deskripsi kalian bisa tanya langsung atau kalian juga bisa tanya sama aku nggak papa itu akan aku jawab ya kalau disuruh bertanya ya pasti dijawab pasti akan aku jawab pastinya aku nggak akan jawab langsung itu kayaknya ditutup gitu ya iya jadi pabriknya habis ini makan diantik diantik selamat menikmati selamat menikmati kita masuk ke dalam ruangan operasi apa aja yang dilakukan tahapan-tahapannya ini permasalahannya di touchpad dan di keyboard karena touchpad dan keyboard yang mengaktifkan adalah IC ini kita coba fokus ke IC kontrolnya IC kontrol IT 8528 8528 ini sebagai kontrolnya sebagai kontrol touchpad dan keyboard disini dia coba kita fokus ke sini sebelum ke yang lain-lain ke yang lebih dasar SOP nya lakukan hal-hal yang paling teringan seperti halnya ini IC kontrol ini coba kita blower atau bisa langsung melakukan penggantian jika ada stok melakukan penggantian langsung bisa tapi jika tidak ada stoknya coba melakukan di blower dulu atau coba lepas pasang pada IC kontrol tersebut jadi kalau lepas pasang itu jadi biar refresh lagi gitu ya dari setimahnya begitu pun ini blower nah kalau di blower kalau dengan blower IC ini ini harus cabut dulu ini moncong nih moncong moncong buayanya cabut nih langsung ke sesuai dengan ukurannya 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 isinya bagi tawa blower nah buat kalian yang baru-baru nyoba ini nge blower ya ini kalian ingat-ingat atau hitung berapa menit gitu ya jadi kadang kan lokong copot-copot gitu ya nah ini pakai berapa derajat loh 450 ya ya 450 450 teman-teman nah ini gak melakukan copot-pasang ini melakukan dipanasin aja panasin mungkin cukup mungkin cukup ini kalau permasalahannya cuma disitu cukup panasin kalau sudah terlihat si timahnya dia mengkilat kemungkinan itu timah sudah meleleh sudah meleleh langsung kalau misalkan sekiranya sudah timah sudah terlihat meleleh tekan dengan pingset ya tekan dengan pingset tahan tahan beberapa saat ini rapat lagi gitu ya depasin memang kalau yang rapat itu enak bro iya kalau yang rapat itu enak yang gak enak itu mah udah rapat gak ada lagi itu yang enak jadi setelah melakukan blower kalantaran ini ada apa sisa-sisa fluk coba dibersihkan agar enak dilihat dibersihkan macam-macam ada yang menggunakan tenar ada yang menggunakan bensin oke bensin bisa pakai bensin bisa bagaimana kebiasaan gak mesin mesin dan bersih dia biar enak dipandang bensin setelah dibersihkan coba kita tes lagi oke kita tes lagi di teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman belum lihat di part satunya kalian bisa lihat di part satunya teman-teman ya ini lokasinya di Bogor rancabungur nanti kalian bisa tanya langsung ke temen aku nih Raka link Facebooknya jadi kebanyakan tuh yang service disini tuh toko ya teman-teman ya baut 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 nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua bisa membantu oh kalau kalian mau service bisa tanya langsung ke temen aku ini Raka atau mau bertanya mengenai service laptop itu silahkan orangnya sangat welcome gitu ya dan gak pelit ilmu karena apa ya dengan kita berbagi itu akan terjadi simbiosis mutualisme gitu ya simbiosis mutualisme gitu ya kira-kira terus yang suka apa suka dan ingin mencoba rasa bau seperti apa ada di kira-kira jadi orangnya seperti itu ya teman-teman jadi jangan terlalu serius tinggal dikemiliin gitu ya jangan terlalu serius karena namanya urusan service ini pusing teman-teman ya kalau serius itu hati-hati jadi mengerjakan sesuatu itu harus dengan penuh kecintaan gitu ya kesukaan gitu biar gak jadi beban gitu ya teman-teman ya bukan hidup ya kita nikmati aja gitu ya teman-teman oke oh iya yang belum subscribe aduh aku mohon dong subscribe tolong dong bantu aku nih kasihan kan hehehe ya kalau nggak bisa kalau nggak bisa kalau nggak bisa sampai transfer hehehe oh iya oh iya nomor rekening ya udah dikripsi ntar nggak susah kan hehehe memencet lonceng oh iya dan nggak bayar nggak bayar gratis teman-teman ya gratis kalau nggak bisa di subscribe di transfer aja hehehe iya betul jadi ya tolong dong aku mohon ini karena channel aku ini belum menghasilkan uang ya channel Arya Ahmad gitu minta dukungannya support dengan memberikan video bermanfaat ini semoga kalian eh berhasil dan menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua gitu ya teman-teman ya ini tinggal dipasang kabel LCD nya ini agak agak lama ya teman-teman ini agak lama ya teman-teman nggak nggak apa-apa ya sabar ya karena kalau nanti aku potong nanti takutnya ada yang berpikiran oh ini di setting ya kan jadi ini kan memang betul-betul tadi tuh dari ruang operasi langsung kesini dan nggak aku potong video videonya supaya bisa menyaksikan sendiri gitu menyaksikan bahwa kalau menurut aku teman aku ini Bung Raka ini Bro Raka ini menurut aku master wow my god hehehe jadi kalau bisa kalian itu ini ya tutip ke aku aja ya hehehe ya aku paling ngambil untung 100 ribu teman-teman hehehe betul-betul untung 100 ribu tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa nggak masalah jadi dia sama baterainya udah kayak Macbook ya Bro ya ya teman bawahnya nih susah lubangnya ganti ganti gudu gudu cepernya dibongkar ya buat makan ya nggak susah kalau sekiranya susah singkirkan kalau mengganggu dipasang baterainya Hai keren kenyalah abisnya kalau harddisknya coba kita tes Oh nyala guys Emang dia nyala tadi ya Kita tunggu Sampai masuk ke desktop Kemudian kita tes Apakah berhasil Dengan cara Cukup memanaskan IC IC apa bro tadi IC control Itu Dia setiap laptop beda-beda ya Nama IC Sama Nama IC Beda seri Beda seri 8.528 IT Yang tadi tuh teman-teman Kalian bisa putar kembali Videonya Disitu ada gambar IC Isinya Ditek Itu IC control Dari Touchpad dan Keyboard Dan kita tinggal menunggu Masuk ke desktop Masih loading Ya sudah masuk Ya sudah Kita cek Nah itu dia Nah ini dia jalan teman-teman Tuh Terus keyboardnya Keyboard Nah keyboard juga berfungsi teman-teman Jadi seperti itu Keyboardnya sudah berfungsi Keyboard dan touchpadnya sudah berfungsi teman-teman ya Alhamdulillah Jadi ini dia Sahabat kita Raka Sudah berhasil Mencapis Oke Aku closing dulu ya teman-teman Tadi kalian sudah lihat langsung Bagaimana Menyelesaikan permasalahan Dari pada touchpad dan keyboard Laptop Lenovo Touchscreen Ya Touchscreen Ini serinya Serinya kalian bisa lihatkan di Judulnya Di title Terima kasih banyak Sudah nonton Ya buat para Sahabat-sahabat Di Manapun kau berada Di seluruh Indonesia Terima kasih banyak Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Buat kita semua Gitu ya Kalau mau tanya silahkan Jangan sungkan-sungkan Tapi yang pasti Mending tanya langsung lah Tanya langsung Oh tanya-tanya langsung Terima kasih banyak Jangan lupa di subscribe Baru tolong Subscribe Subscribe Arya Ahmad Arya Ahmad Ya Like Like Comment Dan bunyikan loncengnya Loncengnya Dan itu gratis teman-teman Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh